kita lempar bom tahan bomnya empat detik lempar Oke tahan lagi kalau enggak kena empat detik kita lempannya dua detik guys dua detik lempar nah itu tutorial cara ngelempar oke nice masuk ya Oke nice di kanan ada orang oke dia naik dia dua orang kemana Bang Oke kita naik ke atas kita naik atas temannya datang guys Oke nice nah dia dibawah sini guys kalau dia dibawah sini kita tinggal jumpsuit one two three four jadi bawah sini nih nah teori guys wawawawawawawawawawwww kita 2020 keadaan satu Ada orang di depan Anjir Anjir ada orang di depan ini kenapa jika ini ini darah gue sedikit lagi telah habis peluru gue habis peluru gue habis peluru gue pilih dulu lah, gak diri janti gue pilih 2 3 3 4 5 5 6 6 7 digocok-gocok gak gue tuh bangke hmm mamam nih bom notap gue tenang gak tuh mamam tuh AKM kali enam gua mamam AKM kali enam gua guys cek ga guys cek lah masa enggak cek 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 jadi masih ada di atas kak itu oh iya anjir pul gusingan dululah di kanan juga ada orang oke perang kanan kita dia ada empor mana dia yang di ujung sana lihat guys ambil empor kita tembak siapa dia itu tembak siapa dia itu buatnya guys oh ini orang yang di atas itu cek wah ada orang di kiri nih dalam sini kayaknya tembak siapa dia kesana wah nembak bot dia guys oke nice ratakah wah masih ada orang dalam sini kita bakar nah oke dia disana kita lempar boom asm disatagin lagi dong bang banginsih sengsi isensya di IIT namanya itu gue ada di video guys cek di semua video di deskripsinya ada nah dia ngopran di sini jangan ngopran berarti dia war dong aduh reload gue anjir masih ada dapet guys mana dia aduh di kiri juga ada load ya oke nice kena quick shock dia guys di kiri juga ada kalem masuk ya oke nice berapa orang dia guys berapa orang dia tiga orang doang kah tiga orang doang gak guys nah itu yang dinamakan apa bang itu yang dinamakan teori quick shock ya guys ya orang quick shock pakai sniper kita quick shock pakai AR guys itu yang dinamakan tutup KS anjass kelas gak guys kelas gak deh guys kelas ini dinamakan tutor KS guys quick shock AR oke nice nah ini dipasih di broken wall nya guys broken wall low ground tuh ada di low ground kan nah ini ada bot kalau ada bot nembak kalau ada bot nembak berarti bot itu nembak orang guys nah botnya kan nembaknya arah ke depan nah pasti musuhnya di depan guys oh tuh kan berarti dia AFK co nah ini AFK dia ngapain dia nih pramuka dia guys dia ngeliat apa ke atas co dia ngeliat ke atas guys merdeka dia co dia merdeka anjir liat ke atas co merdeka dia guys merdeka dia anjir ngeliat ke atas co merdeka dia ngeliat ke atas nah kita cek lagi tadi musuh yang ada di gereja tadi guys kayaknya dia di atas sih kalau gak ada di atas berarti di high ground nya guys nah ini ada di atas nih ada di atas gue liat gue liat gue liat dia ada di atas kita lewat sini guys nah kita lewat sini gak usah tangga guys kita lewat sini oke tinggal kita spray itu namanya apa bang itu namanya tutorial cara lawan musuh di gereja oke guys nah itu tutorial namanya jadi kita gak usah lewat tangga guys kalau kita lewat tangga musuhnya bakalan tau kita tuh ada lewat tangga gitu guys kalau ada skill ya kalau ada skill itu khusus khusus apa ya khusus player yang punya skill guys contohnya skill kayak gini nah itu kalau khusus orang yang punya skill gitu di kanan ada orang di kanan ada orang oke dia naik dia 2 orang lu kemana bang oke kita naik ke atas kita naik ke atas temannya datang guys kita naik ke atas dia tertipu pasti dia pasti tertipu nih kita naik lagi atas oke nih nah dia di bawah sini guys kalau dia di bawah sini kita tinggal jumpsuit 1,2,3,4 jumpsuit guys dia di bawah sini nih nah itu teori guys itu teori cara cara melawan musuh yang yang ini ya yang lebih dari 1 orang ya guys ya nah jadi kita tuh gak usah one by one sama musuh guys jadi kita cukup shing 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 sap 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 klats nah gitu guys jadi main itu gak harus apa ya gak harus depan-depanan terus guys gitu gak harus kita adu mekanik depan-depanan terus gitu kita harus pasang teori-teori yang bakalan bikin musuh pusing gitu guys nah depan ada orang depan ada orang kita gak usah lawan di depan guys kita naik ke atas nah kita tinggal naik ke atas maju dikit oke tinggal kita sepai nah kalau kita gak lihat nah dia di broken wall dia kalau di broken wall kita tinggal lempar bom melotop kita lempar bom melotop dia disini nih nah temannya datang kalau temannya datang kita harus cepat guys ini temannya kah atau gak dia jalan guys kita lempar bom lempar bom tahan bomnya 4 detik lempar oke tahan lagi kalau gak kena 4 detik kita lemparnya 2 detik guys 2 detik lempar nah itu tutorial cara ngelempar nah gitu jadi kita lempar bom itu gak usah tarik lempar gak usah itu bakalan terlalu lama guys kalau ininya apa namanya tuh meletusnya guys terlalu lama gitu jadi kita tahan dulu pas nyampe ke musuh dia langsung meledak gitu guys nah itu tutorial cara ngelempar bom ya guys ya jadi kita tuh kalau ngelempar bom itu gak enggak enggak perlu tergesa-gesa guys kita bisa tahan dulu gitu pas nyampe musuhnya bomnya langsung meledak gitu jadi musuhnya tuh gak ada kesempatan untuk lari guys gitu nah itu guys pasti dia di atas bukit nih coba kita cek nah itu kan ada orang di atas bukit kan guys nah ini ada orang juga disini nih tetabrak awas bang mampas sorry bang sorry bang gak pas sih guys posisi gue gak bagus sih mundur lagi guys gak bagus posisi gue guys gue ambil sini dulu nih sabar kalau gak bisa gak bisa boleh disini oke next kayaknya mantap sih disini guys oke di kanan gue ada orang kita berhenti kami guys oke tinggal di kiri kita end dulu sabar kita healing dulu guys di kanan gue ada depan pas depan gue jangan tergesa-gesa kita lawan pake groza guys 1 2 3 2 nah nah mending song kau deh hati-hati guys kita jangan terlalu lama disini soalnya rawan rawan di atas guys kita pindah kita pindah tuh ada orang tuh di atas tuh kita pindah guys gak apa-apa jangan panik panik jangan panik santai santai jangan panik nah kita lewat sini aja jangan panik guys ingat jangan panik kalau kalian panik itu pikiran kalian bakalan ini guys bakalan macet nah jadi jangan panik santai kita boleh panik kan udah bilang kita boleh panik tapi kita harus lawan rasa panik itu guys nah lo 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 kan nah itu yang dinamakan cara ngelawan rasa panik guys jadi kita tuh gak boleh panik panik itu pasti ada guys tapi kita harus lawan rasa panik itu biar apa bang gitu biar kita itu gak terlalu ini guys gak terlalu apa ya gak terlalu mati kepikiran kita itu nah kita santai masuk sampai sini kita masuk masuk rumah masuk rumah kita guys nah baru kita healing nah gitu itu dia gitu guys nah ada orang di depan kita ada orang di depan kita dia pakaiannya pake apa sih pake ski dia kayaknya guys ini dia pake ski kita full boosting dulu guys oke kita naik ke atas oke kalau dia nembak disana kita kesini guys nah nah kita flank kiri hati-hati dengan kita langsung end tinggal yang di depan yang di depan itu dia tau kita disini guys nah langsung kita pindah lagi jangan soalnya dia bakal lempati ngopron disitu guys soalnya disitu tuh rumputnya tinggi guys rumputnya tinggi jadi gak bisa lawan musuh disana jadi kita ambil mobil kita ambil mobil ingat kalau kita sambil main itu lihat detik zona guys kita langsung ala ilah gue mikirin zona gue mikirin zona zona bakalan jalan guys harusnya gue asap dulu tadi nah itu kesalahan guys kesalahan apa bang kesalahan karena gue tuh gak ngasap dulu guys harusnya gue ngasap dulu baru gue rotasi nah karena kita mainnya terlalu tergesa-gesa guys karena gue harus mikirin zona dulu gue pengen ngeflank kesini pengen ngeflank ke bukit sini nah disini kan ada bukit nih nah gue pengen ngeflank ke bukit sini guys biar apa biar enak nembak-nembak orang guys karena kita terlalu tergesa-gesa tadi salahnya juga satu gue gak lempar asap guys gitu gue gak lempar asap guys 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 gue gak lempar asap guys